Halo sahabat Alzi, saya Maika Maitimu, Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana ketika membawa ODD yang agresif untuk konsultasi ke dokter. Kali ini kita sudah tersambung dengan Kak Tita, korwil dari Alzi Malang, untuk menceritakan pengalaman dan berbagi tips dengan kita. Halo Kak Tita. Hai Kak Mike. Kak Tita, kali ini topiknya kita ingin mendengar dari pengalaman Kak Tita sendiri. Bagaimana sih Kak ketika membawa ayah yang agresif untuk konsultasi ke dokter? Karena itu kan adalah suatu kebutuhan ya untuk kita bisa melakukan konsultasi ke dokter. Bisa di-sharing Kak tips yang bisa dibajikan ke kita. Oke, dulu itu kalau misalnya buat lansia ya Kak Mike, kalau misalnya sudah pergi ke dokter, sudah kayak karya wisata kan, sudah hampir tiap bulan rutin, terus kayak udah mau pergi jauh gitu pokoknya. Banyak yang harus disiapin. Nah, dulu itu ayahku, apalagi ayahku agresif kan, jadi memang harus benar-benar persiapannya rapi dan baik. Nah, dulu itu aku biasanya, kalau misalnya mau pergi ke dokter, aku yang akan berangkat duluan untuk mengurus administratif kebutuhan pendaftaran nih biasanya. Bawa apa, fotokopi apa, pendaftaran lah pokoknya. Nah, setelah itu, misalnya selang berapa menit atau 20 menit setelahnya, mamaku bersama ayahku baru akan menyusul ke rumah sakit. Itu pun juga harus dipasin untuk masuk langsung ke ruangan dokter gitu. Nah, setelah itu, kalau misalnya sudah selesai konsul, ayahku juga bisa langsung pulang. Karena kalau kayak harus nunggu lama, biasanya banyak ODD pun itu juga kayak ngerasa nggak nyaman gitu kan. Apalagi waktu itu ayahku teriak-teriak. Jadi, pasti semua orang juga keganggu sih. Nah, setelah itu, aku harus ngurus kebutuhan selanjutnya. Misalnya, andaikan ada ngantri obat, ngambil obat, nah, di situ akan aku selesaikan sendiri. Jadi, ayahku nggak perlu nunggu lama. Nah, Kak Tita, kenapa sih Kak Tita melakukan itu? Apa yang terjadi kalau Kak Tita tidak duluan ke rumah sakit ataupun membiarkan ayah itu tetap standby ya sampai semua administrasi selesai pengambilan obat lalu pulang? Jadi, dulu tuh pernah ada cerita nih, Kak Mike. Dulu waktu pas ayah sempat ngantri lama gitu kan, karena di rumah sakit besar kan, jadinya kan ngantrinya lama. Nah, kondisi ayahku tuh teriak-teriak tiap menit, yang bener-bener teriak-teriak tiap menit. Nah, setelah nunggu lama, kadang kan orang lain ngerasa, itu kenapa sih kayak gitu kan? Itu ada apa gitu? Kok orang itu teriak-teriak terus gitu? Sampai akhirnya ada beberapa orang itu yang ngadu ke petugas keamanan. Nah, ayahku itu sampai mau dibawa sama petugas keamanan karena cukup meresahkan dan mengganggu orang lain gitu loh. Padahal kondisinya ayahku ya memang begitu, karena memang penyakitnya gitu. Nah, akhirnya waktu itu dokter sih yang ngalah, aku sempat masuk ke ruang konsulnya gitu. Terus dokternya yang akhirnya turun, nyamperin ayahku di dalam mobil, istilahnya ngecek, apa namanya, meriksanya cukup singkat gitu. Terus habis itu konsulnya langsung di dalam bersama keluarga. Karena kalau nggak kayak gitu, ya kadang ada sih omongan-omongan yang nggak mengenakan ya, yang bisa, yang kita dengar gitu. Karena sempat waktu itu mamaku juga duduk sebelah orang lain, terus orang lain itu mendengar ayahku teriak-teriak, terus bilang, itu kenapa ya, itu kenapa? Kadang kan kita sebagai keluarga nggak nyaman banget kan, kayak gitu. Jadi lebih baik mempersingkat waktu, sebutuhnya, secukupnya, yang penting kebutuhannya apa, ayah ketemu sama dokter, habis itu udah. Kayak gitu. Mantap, ini tips dan trik yang sangat luar biasa ya, buat teman-teman caregiver, khususnya ODD yang agresif. Terima kasih Kak Tita buat sharingnya. Sahabat Alzi, demikian yang disampaikan oleh Kak Tita, bahwa pentingnya kita untuk mempersiapkan diri, semua kebutuhan rumah sakit, supaya ODD yang agresif ketika diantar ke rumah sakit, bisa seminimal mungkin berada di rumah sakit, untuk kualitas hidup ODD maupun keluarganya. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa! Sampai jumpa!